Hidup dan matiku hanya ada di tangan tuanku, selagi aku masih dibutuhkan, baik itu buruk maupun jahat, aku akan tetap melaksanakannya. Hattori Hanzo Siapa yang tidak kenal Hattori Hanzo? Shinobi sekaligus samurai legendaris yang berhasil menoreh segudang prestasi di era Sengoku. Bahkan saking populernya, namanya terus diabadikan ke dalam cerita-cerita dongeng maupun fiksi seperti manga, anime, game, film, dan masih banyak lagi. Tapi bagaimana kisah perjalanan hidup Hattori Hanzo yang sebenarnya? Dan apa saja pencapaian yang berhasil diarai? Hai guys, selamat datang di channel Meatbox dan inilah biografi Hattori Hanzo, Shinobi paling legendaris dalam sejarah Jepang. Tokugawa Mungkin yang pertama terlintas di pikiran kita pada saat mendengar nama klan ini adalah sosok orang ini, Tokugawa Iyasu, yang mana dia adalah orang yang berhasil menjadi last man standing di era Sengoku. Pendiri zaman Ido, sekaligus Daimyo yang berhasil menjadi shogun dengan jabatan terlama dalam sejarah Jepang, yaitu 250 tahun lebih. Namun, jika kita tarik dari track recordnya, di era itu Iyasu termasuk salah satu Daimyo dengan kemampuan yang bisa dibilang biasa saja, bahkan masuk ke dalam kategori Daimyo terlemah. Namun berkat kesabaran, keberuntungan, dan kelicikan yang dia miliki, pada akhirnya dia mampu bertahan dan menjadi pemenang di era samurai paling kejam dalam sejarah Jepang itu. Untuk kalian yang baru gabung di channel ini, gue sebenarnya sudah pernah membahas mengenai era Sengoku beserta para Daimyo-nya, termasuk Tokugawa Iyasu, dan gue juga sudah membuatkan playlist khusus mengenai hal ini. Jadi, jika kalian tertarik dengan era samurai, kalian bisa langsung nonton video-video yang ada di playlist tersebut. Pertanyaannya, apakah mungkin kemenangan Tokugawa Iyasu hanya dipengaruhi tiga hal tadi? Jawabannya tentu tidak. Di balik kesuksesannya, ada orang-orang mengerikan yang sangat setia, bahkan rela mati demi dirinya. Karena yang paling ditakuti dari klan Tokugawa, bukanlah sosok Tokugawa Iyasu, melainkan para bawahannya. Dalam sejarahnya, Tokugawa Iyasu memiliki beberapa pengikut yang luar biasa kuat, dan diakui seantiru Jepang. Di antaranya Honda Tadakatsu. Jika kalian penggemar Basara atau Samurai Warrior, kalian pasti tidak asing dengan sosok satu ini. Kemudian ada Ino Masa, Sakaki Barayasu Masa, dan Sakai Tadatsugu. Nah, empat orang inilah yang kemudian menjadi pilar utama, sekaligus pusat kekuatan tempur dari klan Tokugawa, yang disebut Tokugawa Shitenu, atau Empat Raja Surgawi dari Tokugawa. Namun, selain Tokugawa Shitenu, Iyasu juga memiliki seorang Shinobi yang dijuluki Oni, atau Iblis. Bahkan menurut perspektif gua sendiri, sosok Shinobi ini lebih penting dari Tokugawa Shitenu dalam menjadikan Iyasu sebagai Shogun. Dan Shinobi tersebut bernama Hattori Hanzo. Menurut Ninja Encyclopedia, nama Hattori Hanzo sebenarnya bukanlah nama asli dari Shinobi ini, melainkan Hattori Masanari. Hal ini tentu membuat kita penasaran, kenapa dia memakai nama Hattori Hanzo. Masih menurut Ninja Encyclopedia, hal ini dikarenakan kata Hanzo di sini, merujuk pada status pemimpin Shinobi dari region Iga. Simpelnya, Hattori Hanzo adalah sebuah kode nama yang dipakai oleh para pemimpin Shinobi Iga sebagai identitas. Hal ini juga sekaligus menjelaskan, sosok Hattori Hanzo ternyata tidak hanya satu orang, tapi banyak. Sedangkan Hattori Hanzo yang kita bahas sekarang, yaitu Hattori Masanari, merupakan pemimpin Shinobi Iga generasi kedua, menggantikan ayahnya Hattori Yasunaga, yang merupakan Hattori Hanzo generasi pertama. Dan untuk klan Hattori sendiri, mereka sudah eksis sejak jaman Ashikaga, dan mereka juga awalnya mengabdi pada klan Ashikaga. Namun setelah klan ini runtuh, klan Hattori beserta pengikutnya pindah ke wilayah Mikawa, dan memutuskan mengabdi pada klan Matsudaira, yang nantinya akan menjadi Tokugawa. Masa kecil Masanari sendiri, sampai sekarang sebagian besar masih jadi misteri. Tidak ada yang benar-benar tahu cerita pasti mengenai kehidupannya. Namun yang jelas, dia diperkirakan lahir pada tahun 1542 di wilayah Mikawa. Dan uniknya, nama Hattori Hanzo sendiri baru dikenal sejak era kematian Nobunaga di tahun 1582. Hal ini sebenarnya hal yang sangat wajar bagi seorang Shinobi. Dikarenakan di dalam peraturan mereka, jika nama mereka tersebar luas, bisa dipastikan Shinobi tersebut adalah Shinobi yang gagal dan tidak kompeten, sehingga reputasi mereka pun bisa hancur seketika. Maka dari itu, semua tentang mereka termasuk nama asli, merupakan hal yang harus dijaga kerahasiaannya. Inilah salah satu alasan kenapa sejarah ninja sangat sulit untuk diteliti, karena mereka sendiri sangat menutup diri, dan hanya terbuka pada kalangan tertentu saja, seperti anggota keluarga dan tuan yang mereka layani. Untuk kemampuannya sendiri, Hattori Masanari dikenal sangat berbakat dalam penggunaan beragam senjata, terutama dalam hal penguasaan ninjutsu, yaitu seni bela diri para Shinobi. Menurut Hattori Noto atau catatan keluarga Hattori, sangking berbakatnya, dia berhasil menguasai keseluruhan seni bela diri tersebut di umur 16 tahun. Dan di umur 18 tahun, dia sudah resmi mendapat gelar master, sekaligus dipercaya menjadi leader dari 17 anggota khusus dalam menjalankan misi penyerangan ke Kastil Udo pada tahun 1557. Dilanjutkan pada tahun 1562, dia juga berhasil menyelinap ke Kastil Kaminogo di Perfektur Aichi, dan menyelamatkan anak perempuan serta istri Iyasu dari genggaman klan Imagawa. Dan di tahun 1569, di saat klan Tokugawa mulai bangkit, dia juga berperan besar dalam penyerangan Kastil Kakegawa, yaitu penyerangan penghabisan Iyasu terhadap klan Imagawa. Dalam penyerangan ini, dia memimpin 60 Shinobi, dan berhasil melenyapkan 3 Su Taicho, atau komander utama pasukan Imagawa, sekaligus membukakan 3 gerbang utama untuk pasukan Tokugawa. Alhasil, atas aksinya ini, klan Tokugawa pun berhasil meruntuhkan dan memutuskan hubungannya dengan klan Imagawa, sekaligus memperkuat aliansi mereka dengan klan Oda. Dari sini, reputasi Hanzo sebagai Shinobi pun terus naik. Namun dalam catatan, tidak ada yang tahu siapa itu Hattori Hanzo. Di sepanjang karirnya, Hattori Hanzo memiliki banyak kontribusi besar dalam menjadikan Tokugawa Iyasu sebagai shogun, mulai dari pencarian informasi, sabotase, assassination atau pembunuhan terselubung, sampai terlibat dalam banyak pertempuran besar. Seperti pertempuran Inagawa yang terjadi pada tahun 1570, di mana di sini, dia berperan besar dalam melenyapkan beberapa petinggi penting, serta menyabutase pasukan musuh, yang membuat aliansi Oda Tokugawa berhasil mendapat kemenangan besar atas klan Azai dan Asakura. Dilanjutkan pada pertempuran Mika Tagahara di tahun 1572, di sini pasukan Oda Tokugawa mendapat kekalahan telak dari klan Takeda, yang memang saat itu sedang dalam masa puncaknya. Tapi untungnya, berkat Hattori Hanzo yang menangkap salah satu Shinobi Takeda bernama Chikuan, ia berhasil memberikan informasi penting mengenai penyebaran pasukan Takeda pada Honda Tadakatsu, yang mana berkat hal ini, Tadakatsu bisa memberikan arahan pada pasukannya untuk mundur dengan aman, tanpa harus kehilangan banyak prajurit. Dan jasanya yang paling besar adalah sewaktu dia berhasil melindungi Iyasu dari kejaran prajurit Akechi Mitsuhide di tahun 1582, yang sesaat setelah membunuh Nobunaga di Kuil Honoji, langsung mengincar Iyasu sebagai target berikutnya, dengan cara menyebarkan pasukannya sampai ke perbatasan wilayah Mikawa. Karena seperti yang kita tahu, sebelum kematiannya, Nobunaga sempat dikunjungi oleh Iyasu untuk mengucapkan terima kasih atas wilayah-wilayah yang sudah ia dapatkan dari Nobunaga. Dan di saat Iyasu pulang, Mitsuhide segera menyebarkan pasukannya untuk memburu Iyasu. Di posisi ini, Hattori Hanzo memimpin sekitar 160-an Shinobi, dan harus mati-matian melawan ratusan prajurit maupun Shinobi yang dibayar Mitsuhide, sambil memberikan arahan urte aman kepada tuannya itu. Dan walaupun di sini dia mengalami luka yang cukup parah, dan juga kehilangan banyak anggota, untungnya usahanya ini tidak sia-sia. Dia berhasil mengantarkan tuannya pulang dengan selamat, tanpa luka sedikitpun. Dan dikarenakan strategi dan efisiensinya dalam melenyapkan musuh, dari peristiwa ini, dia kemudian dikenal sebagai Onino Hanzo, atau Hanzo si Iblis. Sedikit kisah pilu mengenai Shinobi legendaris ini, Hattori Hanzo pernah mendapat tugas yang tidak bisa ia selesaikan, yaitu pada saat Tokugawa Nobuyasu, yang merupakan anak sulung dari Iyasu, dihukum mati oleh ayahnya sendiri, dengan cara sepuku, karena diketahui merencanakan kudeta. Di setelah nafas terakhirnya, Iyasu memerintahkan Hanzo untuk memenggal dan mengakhiri penderitaan Nobuyasu, tapi Hanzo menolak, dengan mengatakan, ia tuanku, bahkan iblis pun bisa menangis. Atas sikapnya ini, Iyasu kagum dengan kesetiaan yang ditunjukkan Hanzo, dan kemudian ia menyerahkan upacara pemakaman anaknya tersebut, kepada Shinobi kepercayaannya itu. Diketahui, Hattori Hanzo sangat menyayangi Tokugawa Nobuyasu, sebagaimana anaknya sendiri. Bahkan ia sudah memperingatkan Nobuyasu, untuk mengurungkan niatnya memberontak kepada Iyasu. Namun sayang, hal ini tidak dihiraukan oleh Nobuyasu. Selain itu, pada saat Nobunaga membakar habis kampung halamannya, yaitu Provinsi Iga, pada tahun 1581, Hanzo lagi-lagi harus menelan kenyataan pahit. Tapi di posisi ini, dia ternyata sempat turun tangan, dan terpaksa melawan Nobunaga, yang merupakan aliansi tuannya itu, dengan cara memalsukan kematiannya dalam sebuah misi, dengan tujuan agar dia bisa masuk ke dalam pertempuran, sekaligus membuat aliansi Oda Tokugawa tetap aman. Tapi sayang, usahanya tersebut sia-sia. Jumlah pasukan Oda yang sudah melebihi kapasitasnya, membuat ia tidak bisa berbuat banyak, dan hanya bisa mengevakuasi beberapa penduduk saja, sembari melihat api besar, yang terus membakar habis kampung halamannya. Dari sinilah Hattori Hanzo diakini memendam kebencian kepada Nobunaga, namun dikarenakan klan Oda merupakan aliansi dari Tokugawa, dia hanya bisa diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi untungnya, setahun kemudian, dendamnya terbalaskan oleh Akechi Mitsuhide, yang berhianat dan membunuh Nobunaga, di peristiwa Kuil Honoji, yang terjadi di tahun 1582. Di tahun 1591, setelah berakhirnya penyarangan Kastil Odawara, yaitu penyarangan habis-habisan klan Toyotomi ke klan Hujo, dan membuat Toyotomi Hideoshi berkuasa atas Jepang, Hanzo mendapat bagian aset sebanyak 8.000 koku, yaitu satuan volume aset maupun bahan pangan, di masa feodal Jepang. Dan sesampainya di wilayah Kanto, ia mendapat tambahan 8.000 koku lagi, 30 yoriki atau asisten, dan 200 pejabat sosial, yang diperintahkan langsung berada di bawah komandonya. Dan karena jasanya juga, dari sini Iyasu Konon mulai mempekerjakan lebih banyak Shinobi Iga, tentunya dengan Hanzo sebagai pemimpin mereka. Dan dikarenakan statusnya sudah mencukupi syarat sebagai Tuan Tanah, di tahun itu Iyasu kemudian menaikkan statusnya menjadi seorang samurai, dan dia pun kemudian merubah nama dari yang tadinya Hattori Hanzo menjadi Hattori Masanari. Tapi sayang, di tanggal 4 November 1597, Hanzo harus wafat di umur 55 tahun. Ada dua teori populer penyebab ia meninggal. Teori pertama, dia dibunuh oleh salah satu rivalnya, yaitu Fuma Kotaru, yang saat itu menjadi Shinobi bayaran dan ditugaskan untuk membunuhnya. Dan pada saat mereka bertarung, Hanzo terjebak dalam tumpukan minyak, dan Kotaru pun segera memanfaatkan kesempatan itu untuk membakarnya. Teori kedua, setelah mendapat status samurai, Hanzo kemudian mendedikasikan hidupnya pada agama Buddha, dengan cara menjadi biksu, dan kemudian meninggal karena penyakit jantung. Namun, apapun penyebab kematiannya, kisah Hattori Hanzo tidak berhenti di sini. Karena setelah dia wafat, posisinya digantikan oleh anak laki-lakinya, yang juga bernama Masanari, yang kemudian menjadi Hattori Hanzo generasi ketiga. Namun sayang, kemampuan anaknya tidak sekompeten dirinya. Hattori Hanzo generasi ketiga, dianggap tidak mampu menjadi pemimpin Shinobi Iga, sehingga menimbulkan banyak perselisihan di antara mereka. Dan setelah Perang Sekigahara berakhir, di tahun 1605, pemberontakan besar-besaran pun terjadi, yang kebanyakan dari para Shinobi Iga, menuntut pemimpin baru mereka untuk turun dari jabatannya. Dan semenjak dari sini, klan Iga pun pecah menjadi empat bagian, dan masing-masing dipimpin oleh samurai rendahan. Ditambah di zaman Edo, keadaan sudah semakin membaik. Dalam artian, peperangan antar klan sudah tidak ada, membuat Shinobi Iga maupun Shinobi dari region lain, menjadi terbengkalai, dan akhirnya mereka pun musnah, seiring waktu berjalan. Untuk mengingat jasa Hanzo, pada saat gerbang kota Edo dibangun, Iyasu menamakan gerbang tersebut dengan nama Hanzomon, atau Gerbang Hanzo, yang kalau sekarang, sudah berubah menjadi stasiun kereta cepat, dengan nama yang sama, yaitu stasiun Hanzomon, yang terletak di pusat kota Tokyo. Selain itu, Iyasu juga membangunkan sebuah makam sekaligus kuil kecil untuknya, yang terletak di daerah Shinjuku, dengan nama Sainenji, di mana diukil ini, tersimpan tombak sepanjang 4,3 meter, yang ditambahkan tombak kehormatan, yang mana tombak ini adalah senjata andalan dari Hattori Hanzo generasi kedua. Dan berkat dia dan keturunannya juga, kisah Hattori Hanzo yang legendaris pun tidak akan bisa terlupakan, sampai sekarang, bahkan semakin terkenal, seiring waktu berjalan. Dan berkat Hanzo juga, nama ninja yang dulunya dianggap sebagai pejuang licik dan tidak bermartabat, kini dianggap sebagai prajurit tangguh yang setia, dan siap melayani tuannya sampai akhir hayat. Jadi, itulah dia tadi kisah hidup dari seorang Shinobi paling legendaris dalam sejarah Jepang, Hattori Hanzo. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Untuk kalian yang mau request, bisa dengan mereplay komenan yang sudah gue pin, agar diskusi yang lain tidak terganggu. Dan ya, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan menambah wawasan juga untuk kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang perkenan, gue mohon maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton, and see you guys in the next video. Adios.